Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan jalan rusak di Jabar tinggal menyisakan lima puluhan kilometer. Menurutnya pihaknya memfokuskan perbaikan sisa jalan rusak tersebut pada tahun 2024. Ditemui saya Rapim dan bertemu para ASN di Bapeda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan fokus pada tahun 2024 untuk memperbaiki setidaknya 50 kilometer jalan rusak. Dirinya berharap dengan program provinsi dan bantuan dari pemerintah pusat, kemulusan seluruh jalan di Jawa Barat sudah bisa dirasakan tahun 2024. Fokus di 2024 akan mengalokasikan dan merencanakan untuk penasalan jalan di seluruh Jawa Barat. Karena kita kan bilang 10 triliun di saat COVID-19 yang membuat pengerjaan perawatan rutin jalan memang ada tertunda. Tapi karena COVID-19nya sudah lewat, ekonomi sudah puji, makhluk anggaran untuk pengerjaan jalan bisa diselenggarakan lagi secara maksimal dan dimaksimalkan di tahun ini dan di tahun 2024. Tinggal 50-an kilometer jalan rusak dan bisa beres dalam tahun depan. Ridwan Kamil pun meyakini Jawa Barat lebih baik 83% dibandingkan dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia dalam hal pemantapan jalan.